Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membahas mengenai pemahaman matematika Nah soal nomor 1 itu diketahui fungsi f dan g itu memiliki infarce Nah jika f2x itu sama dengan gx plus 5 maka f inverse g nya itu berapa Oke yang teman-teman harus tahu disini inverse apa itu inverse Itu kebalikan gitu kan Nah kalau misalkan f2x itu nilainya gx plus 5 Maka inverse dari gx plus 5 itu adalah 2x Jadi intinya gini yang disebelah kanan nih nilainya teman-teman pindahin ke dalam kurung sini Sedangkan yang di dalam kurung itu teman-teman pindahin ke sebelah kanan Oke paham ya Oke kemudian kita masuk sini nih Yang di sebelah kanan itu kan gx plus 5 Kita buat sama dengan y gitu kan Maka kita dapet nih gx plus 5 itu sama dengan y Nah berarti kalau misalkan kakak tanya Inverse nya apa Maka inverse dari g inverse adalah x plus 5 gitu kan Nah g inverse nya g inverse y gitu kan Yang di sebelah kanan itu jadi hasil Eh yang di sebelah kiri jadi hasil Yang di sebelah kanan jadi inverse nya gitu kan Nah kemudian kita bisa tahu nih kalau x nya 5 nya pindah ruas jadi g inverse y min 5 Nah sehingga kita masukin lagi nih yang dari awal yang dari sini nih F inverse gx plus 5 sama dengan 2x gitu kan Terus tadi gx plus 5 itu apa? Oh gx plus 5 itu y kak gitu kan Jadinya f inverse y sama dengan 2 dikali x nya apa? G inverse y min 5 gitu kan Jadi 2 dikali ini dikali pelangi ya kan Karena disini ada pengurangan bukan perkalian Jadi semuanya harus dikalikan 2 dikali g inverse y terus 2 dikali 5 Tandanya negatif kenapa? Karena positif dikali negatif hasilnya negatif Oke sudah dapat f inverse y sama dengan 2g inverse y min 10 Kemudian yang y nya kita ubah jadi x Semua y disini kita ubah jadi x gitu kan Oke berarti gimana? F inverse x sama dengan 2g inverse x min 10 Ini hasilnya Oke nih selanjutnya kita ke nomor 2 nih Nah ini berhubungan dengan akar-akar Yaitu diketahui fungsi x min 2 Eh x kuadrat min 4x plus 36 itu sama dengan 0 Dengan memiliki akar-akar p dan q Nah kemudian tentukan nilai dari 1 per akar p ditambah 1 per akar q Nah ini kita pakai metode vita namanya Gimana kita harus tahu nih ABC nya itu apa Oke A itu adalah yang di depan nih Koefisien dari x kuadrat yaitu 1 gitu kan Nah kemudian B adalah koefisien dari x yaitu min 4 Nah C adalah koefisien dari yang 36 ini Yang tidak ada variabelnya Oke nah disini ada rumus dari vita Yaitu jika P ditambah q Rumusnya adalah min B per A Nah ingat ya min B Berarti kalau misalkan B nya adalah min 4 Kita harus kalikan dengan min juga gitu kan A nya itu 1 Maka hasilnya adalah 4 P ki Nah kalau P dikali q itu tidak pakai minus disini Tapi hanya C per A gitu kan 36 per 1 Hasilnya 36 Oh berarti nanti kita tahu Jika kita ketemu dengan P dan q itu hasilnya 4 P dikali q hasilnya 36 Kemudian kita masuk ke dalam Ininya apa namanya soalnya 1 per akar p ditambah 1 per akar q itu sama dengan Nah apa sama dengan apa Nah kita kan belum sama nih ya penyebutnya Kalau misalkan penyebutnya belum sama kita harus samakan penyebutnya Oke penyebutnya akar p dikali akar q Oke kita masukkan ke dalam akar yang sama tidak apa Kemudian kita kali silang Tinggal akar q ditambah akar p Ini ketukar pun tidak apa-apa Oke selanjutnya Kita masuk ke dalam sini Jika akar dikwadratkan itu hasilnya akan sama saja Karena ini berlawanan Jadi kalau ditulis seperti ini pun tidak masalah gitu kan Oke disini tinggal kita tulis akar p ditambah akar q Nanti dikwadratkan Per akar p dan q yang juga dikwadratkan Dan jangan lupa disini kita akarkan Oke kenapa sih diakarin Karena supaya kita bisa dapat hasilnya Kalau misalkan kita giniin aja tidak diakarkan dan dikwadratkan Itu kita tidak bisa mendapatkan hasilnya Kita harus mendapatkan p dan q ini gitu kan Oke selanjutnya kita masuk ke sini nih Akarnya tetap Nah yang atas kita kwadratkan Ingat cara mengkwadratkan 2 kubu Yang depan dikwadratkan hasilnya p gitu kan Yang belakang dikwadratkan hasilnya q gitu Nah ditambah 2 dikali akar p dikali akar q Hasilnya apa? 2 kali akar p, q gitu kan Nah yang di bawah akar p, q Nah akar dikwadratkan berarti akarnya hilang Oke berarti sisanya tinggal p, q gitu kan Jangan lupa ini semua kita akarkan nanti Oke lihat disini ada p ditambah q Tadi p ditambah q itu nilainya apa? Oh nilainya 4 gitu kan Oke kita masukkan ke sini kita substitusi 4 nya Ditambah 2 akar p, q 2 dikali akar p, q itu apa? 36 Oke berarti 2 dikali akar 36 Per p, q itu apa? Akar 36 Oke berarti kita dapat disini Akar 2 ditambah, eh 4 ditambah 2 dikali akar 36 Oh 6 Oke kemudian per 36 Disini 4 ditambah 2 kali 6 12, 12 tambah 4, 16 gitu kan 16 per 36 Ini tidak bisa dibagi langsung kan Oh gak usah dibagi langsung kita akarkan saja gitu kan Akar dari 16, 4 Akar dari 36 ya 6 Itu caranya untuk nomor 2 Oke kita lihat disini nomor 3 ya Ada operasi bilangan bulat Didefinisikan sebagai A dot B itu sama dengan A mod B per A Dengan A mod B adalah sisa pembagian A oleh B Maka nilai dari 18 Dikali 7 sama dari berapa? Oke A bulatan B itu A mod B per 2 gitu kan Oke dengan ketentuan A mod B itu sisa A per B Maka 18 dikali 7 gitu ya 18 dot 7 gitu sebenarnya berapa? Kita harus tahu nih A mod B nya dulu itu berapa? A nya 18 B nya 7 Oke kita cari tahu disini Nah caranya kita balik lagi nih ke waktu SD 18 dibagi 7 2 gitu kan 2 kali 7 14 sisanya 4 Oke berarti A mod B adalah 4 gitu kan 18 mod 7 adalah 4 Kita masukkan disini 4 dibagi 2 2 dari mana? Dari rumusnya gitu kan Berarti 4 dibagi 2 hasilnya? 2 Maka hasilnya adalah 2 Oke selanjutnya ini ada nomor 4 ya soal cerita ya Jadi di perusahaan CRN itu 60% pegawainya adalah laki-laki Berarti kita bisa simpulkan bahwa 40%nya adalah perempuan Nah kemudian sebanyak 15% itu pegawai tidak memiliki motor Dan 50% diantaranya adalah perempuan Maka yang perempuan itu setengahnya dari 15% tersebut kan Oke selanjutnya ada informasi lagi bahwa pegawai perempuan itu memiliki motor sebanyak 39 orang Maka pernyataan manakah yang benar? Yang pertama itu ada pegawai perempuan sebanyak 50 orang Nah yang kedua pegawai laki-laki ada 80 orang Pegawai perempuan yang tidak memiliki motor ada 15 orang Dan pernyataan keempat pegawai laki-laki yang memiliki motor ada 63 orang Nah kita lihat disini ya informasi yang didapatkan Nah 60% itu laki-laki berarti sisanya 40% perempuan Nah 15%nya itu tidak memiliki motor Dan 50% diantaranya adalah perempuan 50% berarti setengahnya kan Nah setengah dari 15% adalah 7,5 Nanti kalau misalnya ditanya laki-lakinya yang tidak punya motor juga berapa kak? Ada 7,5 juga kan setengah-setengah gitu Nah kemudian ada informasi lagi perempuan punya motor itu ada 39 orang Maka kita bisa simpulkan disini perempuan itu terdiri dari 2 Ada yang punya motor ada yang tidak punya motor gitu kan Nah tapi kita tidak tahu jumlahnya itu ada berapa Tapi kita tahu perempuannya itu ada 40% kan 40% dari keseluruhan Nah X ini adalah total keseluruhan pegawai gitu ya 40% sama dengan 39 orang Ditambah 7,5% dari total keseluruhan Nah ini 7,5 ya perempuannya yang tidak punya motor Oke disini ada X Disini ada X kita jadikan 1 gitu kan Nah disini simbolnya disini plus atau minus Kalau di kanan plus berubah jadi minus gitu kan Oke tinggal 40 kan ini penyebutnya udah sama Tinggal 40 dikurang 7,5 hasilnya 32,5 X gitu kan per 100 Sama dengan 39 Oke 100nya pindah ke atas dibagi dengan 32,5 Hasilnya adalah 120 orang Oke kita dapatkan informasi bahwa jumlah pegawainya itu Dalam satu perusahaan itu ada 120 orang Nah kita kan dapat informasi ini tadi Kalau misalnya laki-lakinya itu 60% Perempuannya 40% gitu kan Oke kita cari yang laki-laki dulu boleh Perempuannya dulu boleh Nah kalau kita cari laki-lakinya Berarti 60 per 100 60% gitu kan Dikali 120 orang Dikali 120 itu dari total keseluruhan Oke hasilnya adalah 72 orang Kalau laki-lakinya 72 orang Berarti sisanya adalah perempuan gitu kan Oke berarti perempuannya 120 dikurang 72 gitu kan Hasilnya 48 orang Pernyataan satu Jumlah pegawai perempuan dicari adalah 50 orang Oh salah Harusnya 48 orang gitu kan Nah pernyataan kedua Laki-laki ada 80 orang Harusnya ada berapa 72 Berarti salah Oke kemudian Pernyataan ketiga apa nih Perempuan yang tidak memiliki motor Ada 15 orang Oke kita hitung dulu Perempuannya yang tidak punya motor ada berapa 7,5 Kita hitung berarti disini Perempuan tidak punya motor 7,5 per 100 Dikali dengan total keseluruhan Ada 120 pegawai gitu kan Oke coret-coret Nanti hasilnya ada 9 orang Nah disini kan kita dapat informasi 50% itu perempuan Berarti sisanya laki-laki Berapa Setengahnya juga kan Oke kalau misalnya setengahnya adalah 9 orang Berarti laki-lakinya juga 9 orang gitu kan Nah pernyataan ketiga Jumlah pegawai perempuan yang tidak memiliki motor Ada 15 orang Benar atau salah Salah Karena harusnya 9 orang gitu kan Nah kemudian pernyataan keempat nih Jumlah pegawai laki-laki yang memiliki motor Ada 63 orang Oke kalau kita tahu disini Secara keseluruhan itu ada 72 Terus disini kita tahu yang gak punya motor itu 9 Maka kita bisa tahu nih Laki-laki yang punya motor gitu kan Yang punya motor berarti Total keseluruhan dikurangi dengan Yang tidak punya motor gitu kan Oh berarti ada 63 gitu Berarti pernyataan keempat Benar gitu kan Karena laki-laki yang memiliki motor ada 63 orang Oke jawabannya yang 4 saja Oke selanjutnya kita ke nomor 5 nih Terdapat 2 set kartu Nah masing-masing set itu terdiri dari 42 lembar Nah kemudian di setiap set itu ada 3 warna berbeda Dan terdiri dari 14 nomor Yaitu 1 sampai 14 Maka yang ditanya adalah Peluang terambilnya kartu biru atau bernomor 7 Oke kita dapatkan informasi disini N semesta atau keseluruhan itu ada Kan ada 42 kartu Tapi ada 2 set gitu kan Oh berarti nanti total semesta atau keseluruhan ada 84 gitu kan NS nya Kemudian banyaknya kejadian kartu biru Nah kartu biru itu kan dalam satu set itu ada 14 nomor gitu kan Ada 14 Nah karena 2 set jadi 14 kali 2 28 Kemudian banyaknya kejadian kartu bernomor 7 Nah nomor 7 itu kan ada 3 warna ya dalam satu set Berarti 3 dikali 2 gitu 2 nya itu dari mana karena kita punya 2 set Oke kemudian Banyaknya kejadian kartu biru dan nomor 7 Di kartu di dalam satu kartu Yang warna biru itu kan ada 14 Tapi yang nomor 7 itu ada 1 doang kan Oh berarti 1 dikali 2 gitu kan 2 itu karena 2 set Berarti hasilnya 2 Nah kita dapat simpulkan bahwa disini Peluang terambilnya kartu berwarna biru Atau nomor 7 adalah Nah disini Peluang A ditambah peluang B Dikurang peluang A irisan B gitu kan Nah kemudian disini PA Kan kita NA nya itu 28 Dibalik per N semesta gitu NS gitu kan Nah yang B juga sama NB per NS Dikurang NA irisan B per NS gitu kan Karena penyebutnya semuanya sudah sama Kita langsung saja dijumlahkan dan dikurangkan Hasilnya 8 per 21 Oke soal berikutnya nih nomor 6 Diketahui X kurang dari 1 Maka hubungan yang benar antara P sama dengan EP dan Ki Jika P nya itu X kuadrat min 4 per X min 2 Sedangkan Ki sama dengan 4 min X itu apa gitu kan Oke kita bahas disini Syaratnya adalah X nya itu kurang dari 1 gitu kan Oke berarti kita harus cari tau P nya itu sebenarnya berapa gitu kan Kita asumsikan berapa Oke kita punya P disini itu X kuadrat min 4 per X min 2 gitu kan Nah X kuadrat min 4 ini kita faktorkan Nah faktorinnya hasilnya seperti ini X min 2 X plus 2 gitu kan Kalau kuadrat disininya Kalau kuadrat terus disini min Berarti faktornya cari dulu akar belakangnya Akar 4 nya 2 gitu ya berarti X2 X2 Nah kalau disini min berarti yang 1 min yang 1 plus Tapi kalau misalnya disini plus berarti min min gitu ya Per X min 2 coret coret Hasilnya P itu X plus 2 Oke kemudian kita masukkan ke pertidak samaan Syaratnya itu kan X kurang dari 1 gitu kan Nah tapi disini bukan X tapi X plus 2 gitu kan Kalau disebelah kiri ditambahkan 2 Disebelah kanan juga ditambahkan 2 gitu kan Oke ini X plus 2 Nah kurang dari 1 ditambah 2 gitu kan Karena disini ada penambahan 2 Maka X nya X plus 2 itu kurang dari 3 Bilangan berapa yang kurang dari 3? Oh kita asumsikan saja P itu sama dengan 2 Kita sudah dapat nih P Nah begitu pun dengan Q nya Q itu 4 min X gitu kan Kan disini syaratnya itu X doang gitu kan Berarti kita ubah X nya itu menjadi min X Gimana caranya? Dikali dengan min 1 Oke kalau misalkan pertidak samaan dikalikan dengan min Maka tandanya berubah Berarti disini min X lebih besar daripada min 1 Di sebelah kanan ada penambahan 4 Dikali kan ditambah 4 Berarti di kiri juga ditambah 4 Berarti 4 min X lebih besar daripada min 1 plus 4 4 min X lebih besar dari 3 Oh X Eh Q nya itu berarti lebih dari 3 Berarti bilang berapa yang lebih dari 3? Kita asumsikan saja 4 Nah kalau misalkan disini P nya 2 Q nya 4 Maka kita tahu dong hubungan P dan Q itu apa Berarti P lebih kecil daripada Q Oke soal nomor 7 sekarang Diketahui ada 7 buah data gitu kan Datanya apa aja 11,8,3,2,9,X,3 Nah yang ditanya berapa nilai X gitu Nah putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pernyataan tersebut Jadi intinya teman-teman ditanya disini kalian bisa gak nyari X Jika pernyataan 1 diketahui rata-ratanya itu X Kemudian yang nomor 2 modus dari data tersebut adalah 3 Oke kita tunjuk pernyataan ke 1 Apa itu rata-rata? Berarti jumlah data dibagi banyaknya data gitu kan Nah nilainya berapa? Nilainya X Kenapa X? Karena di pernyataan 1 diketahui rata-ratanya X gitu kan Oke Datanya semuanya di jumlah Dibagi dengan 7 7 itu apakah jumlah dari datanya nih? Ada berapa data gitu 1,2,3,4,5,6,7 gitu kan Sama dengan X Oke 7 dikali X Jadinya 7X Ini dijumlahkan hasilnya 36 plus X gitu kan Nah jika 36 plus X itu 7 Nah X-nya ini pindahin ke kanan Jadi minus kan Berarti 7 dikurang X 6X Nah kalau 36 itu adalah 6X Berarti X-nya berapa? 36 bagi 6 Oh berarti kita ketemukan datanya itu yang hilang adalah 6 Oke berarti pernyataan 1 cukup gitu kan Nah kita tinggal pernyataan kedua Pernyataan kedua itu modusnya sama dengan 3 Modus itu adalah data yang sering muncul Nah sedangkan modus itu tidak bisa Untuk dijadikan patokan Apakah X-nya itu berapa gitu Berapakah nilai X-nya Jadi informasinya tidak cukup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!